Wow, router ini sanggup membawa bandwidth sebesar 40,84 MB dari hasil nembak wifi tetangga Balik lagi bersama kami di modem semerah Dan kali ini kita bakalan coba menembak wifi tetangga lagi menggunakan router tenda Dan tipenya seperti ini Ini tipenya tenda AC1200 Smart Dual Band Jadi dia sudah mendukung frekuensi 2,4 dan 5G Jadi kalau misalnya ketika kalian nembak tidak bisa nangkap dengan frekuensi yang 2,4 Kita bisa juga menggunakan 5G Dan juga si router tenda ini sudah bisa memencarkan frekuensi 5G hazard Jadi cukup powerful sekali dengan satu alat yang semacam ini ya Dengan bentuk yang sangat keren ya Mirip-mirip drone kalau kita lihat dari atas Sangat mirip sekali dengan drone siluman ya Milik Amerika Serikat ya Nah dengan alat ini Kita juga bisa menggunakan untuk menembak wifi tetangga Dan di bagian belakang dari router tenda ini ada 4 port yang bisa kita fungsikan untuk meneruskan bandwidth jaringan ya ke komputer atau ke router yang lain ya Nah disini juga ada tombol reset Kalau misalnya kalian tidak tahu password kalian bisa melakukan reset disini Untuk alamat IP untuk mengakses sistem itu di 192.108.0.1 seperti ini ya Jadi untuk menembak wifi dengan menggunakan tenda AC1300 ini kita bisa menjangkau sekitar 30 meter ya Rencananya kita bakalan menembak ke rumah tetangga yang ini ya Dan kita menggunakan alat ini untuk mendapatkan sinyal wifi yang dipancarkan dari sana untuk kita main internet ya Karena berhubung ini hujan seperti yang kalian lihat disini Saya malas untuk keluar maka saya pakai alat ini untuk menembak jaringan wifi dari rumah tetangga Untuk kecepatannya nanti kita lihat sendiri setelah kita tembak dan kita lihat kecepatannya bisa didapatkan berapa ya Oke langsung saja kita masuk ke tahap settingan untuk memfungsikan si tenda ini sebagai penembak wifi tetangga Oke sebelum kita melakukan settingan seperti biasa kita hidupkan dulu ya Di bagian belakang ada power onnya kita masukkan power listrik Dan di bagian depan itu sudah menyala lampunya artinya si tenda router ini sudah siap kita gunakan untuk menembak wifi tetangga Disini kita sudah menghidupkan dan SSID dari tenda ini sudah kita dapatkan ya Nah kalau misalnya kalian tidak tahu password dari tenda ini kalian bisa lihat di bagian belakang ya Disini ada pinnya nah seperti ini ya Oke disini kita sudah terhubung selanjutnya kita bakalan melakukan settingan ya Kita lihat IP nya 0.15 kemudian kita bisa akses ke 192.18.0.1 Ini merupakan IP default untuk router dari tenda ya Dan disini kita repress kemudian disini kita tinggal tekan start ya untuk melanjutkan proses Nah disini kita bisa skip ya Nah pada tahap ini kita tinggal setting nama dari si tenda ini Kita kasih nama saja dengan wifi rumah misalnya seperti itu ya Untuk passwordnya kita masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya seperti ini Dan disini kita masukkan juga untuk password loginnya Oke disini kita masukkan aja admin Setelah itu bisa kita next Nah disini si router tenda ini akan melakukan connecting dan kita disuruh tunggu ya Nah disini sudah tersambung Dan nama wifi nya sudah berubah menjadi wifi rumah Selanjutnya kita tinggal sambungkan kembali ke wifi rumah ini dan kita masukkan password 1 2 3 4 5 6 7 8 ya Kemudian kita oke Supaya kita bisa memiliki akses kembali ke si router tenda ini Untuk dijadikan sebagai penembak wifi dari rumah tetangga Dan bagusnya wifi ini dia sudah memiliki frekuensi 5G ya Kalau kalian HP nya sudah mendukung frekuensi 5G disini kita bisa menggunakan jaringan yang 5G Dimana bandwidth yang dibawahnya akan lebih besar lagi ya Sekarang kita masuk dulu untuk melakukan settingannya Nah disini kalian tinggal masukkan saja password yang sudah kita buat barusan ya Admin kita login Supaya si tenda ini memiliki akses internet Kalian masuk dulu ke menu ini Wifi setting Kemudian kalian masuk ke wireless repeating ini Dan kita hidupkan Nah disini kalian tinggal pilih yang mode WISP Dan kita tunggu sampai si router tenda ini melakukan scanning Dan selanjutnya kita tinggal pilih ya Nah kemudian disini kita pilih tujuan wifi yang ingin kita tembak Nah disini tujuannya yaitu fastnet ya kita pilih fastnet Dan kita masukkan passwordnya Ya passwordnya kita bisa minta langsung ke tetangga kita Kalau sudah kita bisa tekan save Oke disini kita tinggal merestart modem kita ya Dan prosesnya sedang berlangsung Rebooting please wait ya Tinggal kita tunggu saja nanti si modem ini akan melakukan restart Nah disini ya Kalian bisa lihat lampunya sudah menyala Artinya dia sudah mulai proses restart Dan kita masuk lagi ke chrome Nah disini kalian bisa lihat Si tenda kita ini sudah memiliki akses ke internet ya Seperti ini Jadi tidak ada lagi Tidak ada lagi pemberitahuan tidak ada internet di bagian sini ya Artinya dia sudah tersambung ke internet ya Dan sekarang kita bakalan coba speed test Si tenda ini bisa mendapatkan kecebatan berapa Dari hasil menembak wifi tetangga ya Oke sekarang kita bakalan coba speed test Dan untuk uji coba yang pertama Kita coba di frekuensi 5G ya Atau 5GHz Disini sudah tersambung Kemudian kita coba buka google chrome Dan kita tekan test ya Dan kita lihat berapa sih bandwidth yang sanggup diangkut di frekuensi 5GHz Oke bisa kalian lihat ya bandwidthnya Dia sanggup mengangkat sekitar 30MB ya 36, 37, 40, wow 42 Jadi dia sanggup membawa bandwidth sebesar 40,84MB ya Di frekuensi 5G Cukup besar sekali ya Dari nembak wifi tetangga ini Kemudian kita coba speed test Di frekuensi 2,4 Kita sambungkan Oke di 2,4 Dia sanggup membawa sebesar 20MB Jadi perbedaannya 50% ya Dari 5G Jadi kalian bisa pakai Di tenda ini Si router tenda ini Kalau misalnya ingin mendapatkan kecepatan yang lebih besar Kita pakai yang frekuensi 5G Dan untuk kalian yang hanya mendukung 2,4 Maka si router ini juga memiliki frekuensi 2,4 Nah setelah kita uji coba Di kedua frekuensi yang dihasilkan oleh si router tenda ini Maka frekuensi di 5,4 itu lebih bagus Dan sanggup membawa bandwidth sebesar 40MB Oke ya itulah hasil uji coba kita Menembak wifi tetangga Menggunakan router tenda Dengan tipe AC1200 Smart dual band wifi router Jadi ini cukup lumayan sekali Dia sanggup mengangkat sebesar 40MB sekaligus ya Itulah hasil uji coba kita Menembak wifi tetangga Menggunakan router tenda Semoga terbantu Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton